Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman mengenai salah satu jenis alpukat ini adalah alpukat dari jenis aligator dimana ciri khasnya dia itu bentuknya melonjong ya jadi kalau rata-rata alpupat bulat ini bentuknya lonjong seperti ini buahnya pun besar karena ini masih belum sempurna lah ya ini masih sekitar 60-70% tinggi dari tanah sekitar ya ini karena emang terlalu berat ya darahnya ini pohonnya udah lumayan tinggi ini ada ranting yang kesamping kemudian dia tinggi dari tanah sekitar 1,5 meteran lah 1,5 sampai dengan 2 meter termasuk kategori genjah untuk habitat di dataran tinggi ini masih ada beberapa yang masih pentil ya masih kecil-kecil agak kurang jelas karena warnanya menyerupai dengan daun sama-sama hijau ini kami review buahnya ini adalah salah satu buah yang kita ambil dari pohon yang tadi kita melihatkan bagian atas itu padet dengan daging ya bentuknya lonjong padet dengan daging nah ini dari warna buah daging ya kulitnya pun tipis bentuknya unik dan rasanya kalau menurut saya oke ya sekedar informasi tambahan habitat dari tanaman alpupat itu di dataran tinggi sebenarnya untuk di dataran rendah itu bisa tapi dia akan berbuah lebih lama habitat yang paling optimal adalah di ketinggian 200 sampai dengan 1000 dari permukaan laut dia akan tumbuh optimal tumbuh subur cepat berbuah dan buahnya pun bisa dikategorikan maksimal jika kita mempunyai lahan yang luas dan lahan tersebut masih nganggur istilahnya menanam pohon alpupat adalah salah satu prospek yang cukup menjanjikan permintaan untuk alpupat sampai saat ini masih cukup banyak harganya pun juga masih cukup tinggi relatif tinggi jadi sekali lagi jika kita punya lahan yang cukup luas dan ingin berinvestasi ke tanaman dua alpupat adalah salah satu alternatif dimana mempunyai prospek yang cukup menjanjikan sekian dari kami semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh